Intro Assalamualaikum, selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa poskota TV Apa kabarnya Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat Karena seperti biasa, sejumlah informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda Bertemu dengan saya Tria Sabri Mita, inilah Headline News Harian Poskota, edisi Senin 16 Agustus 2021 Presiden Jokowi Dodo menginstruksikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin Untuk menurunkan harga tes PCR COVID-19 Presiden Jokowi meminta agar biaya tes PCR bisa ditekan di kisaran antara Rp450.000 sampai yang paling mahal Rp550.000 Menurut Jokowi, dengan menurunkan harga tes PCR, maka diharapkan jumlah warga yang menjalani tes bisa diperbanyak Orang nomor 1 di Indonesia ini juga meminta agar hasil tes PCR bisa langsung diketahui dalam waktu 1x24 jam Jokowi menegaskan bahwa menurunkan harga tes PCR menjadi salah satu cara Untuk memperbanyak testing agar semua kalangan bisa menjangkau tes PCR tersebut Beralih ke berita selanjutnya Kebakaran hebat melanda puluhan rumah di Perkampungan Pemulung di Jalan Kemang Utara Raya, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan Kronologi kejadian bermula saat api pertama kali berkobar dari salah satu rumah di dekat permukiman diduga di picu korsleting listrik Api dengan cepat membesar membumbung tinggi hingga menghanguskan setidaknya 70 rumah Bahkan nahasnya lagi satu keluarga yang terdiri dari 3 orang tewas terpanggang karena sedang tertidur lelap sehingga tak bisa menyelamatkan diri Humas Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta, Mulat Wijayanto mengatakan Ketiga korban saat ini sudah dibawa ke RS Polri Kramajati untuk diatopsi Wanita dokter yang menjadi tersangka pembakaran bengkel di Tangerang ternyata pernah meminta uang sejumlah 300 juta rupiah kepada pacarnya yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut Fakta diungkap oleh salah satu anak pemilik bengkel, Cornelia Francisca yang lolos dari kejadian maut tersebut Dia mengungkapkan fakta baru itu melalui unggahan sosial media Instagramnya Menurut Cornelia, tersangka wanita dokter meminta uang 300 juta rupiah karena kekasihnya Leonardo sudah menghamilinya Bahkan tersangka juga meminta untuk mengambil alih bengkel tersebut dan menyuruh keluarga korban pindah ke hunian lain Hal itu pun langsung ditolak keluarga pasalnya permintaan tersangka dinilai terlalu berlebih-lebihan Padahal sebenarnya keluarga korban sudah meminta Leonardo untuk bertanggung jawab atas kehamilan tersangka Informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam headline news harian POSKOTA edisi Senin 16 Agustus 2021 Bagi pembaca yang ingin mengakses beragam informasi menarik lainnya bisa langsung kunjungi website kami di www.poscota.co.id Saya tidak sabri mita mewakili seluruh redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi dan selamat beraktifitas Ingat ya, tetap patuhi protokol kesehatan Wassalamualaikum